yo Halo teman-teman dan selamat datang kembali tentunya bersama gua Karim disini jadi kali ini gua mainin game GTA salam lagi tentunya yah mau mereview server baru dan kebetulan server ini tuh server lama yang bangkit kembali ya jadi langsung aja nama servernya adalah cimagis gaming roleplay ya jadi server ini tuh server dari tahun 2015 dan ini server mau bangkit kembali dan kemarin itu dia menggunakan GM bawaannya sendiri tapi untuk sekarang gwm nya masih dibenerin dan untuk sekarang yang ini menggunakan gmlrp jadi langsung aja kita gasken untuk mereview server cimagis gaming roleplay dan disini gua admin ya maksudnya bukan admin permanen cuman admin ya sekedar admin buat ngapus-ngapus chat tadi ya karena gua pengen ngapus-ngapus chat karena nggak bisa dan disini gua bawa mood-mood yang ringan-ringan biar nggak keberatan klien dan untuk basicnya ya seperti yang gue bilang tadi gmlrp oke jadi langsung aja kita gaskan menggunakan evo evo launcher ya dan kenapa ini suara gamenya nggak ada ya karena pas gua record itu nge-crash temen-temen suaranya error entah kenapa gitu dan disini ada ada apa tuh tadi tuh Oh ini ada tempat buat ini buat government ya di situ dan oke kita lanjut langsung langsung ke taman kotanya disini dan untuk balkotnya Pak kita lihat dan server ini tuh baru-baru on ya baru-baru ini ya jadi langsung aja kita masuk apakah udah dirubah atau masih standar dalam arti masih polos ya interior maupun eksteriornya oke kita enter dan kita udah masuk di balkotnya dan di sini oh ini ya masih bawaan gm-nya sendiri ini balokot gmlrp ya basic gmlrp mungkin untuk nanti bisa diubah atau gimana gitu biar keren lagi gitu dan oke buat kalian yang mungkin ada yang tahu dengan server ini ya kalian bisa flashback lagi ya untuk main disini dan doain aja semoga server ini bisa cepat maju dan tentunya bisa ngembangin gm-nya sendiri lagi gitu ya semoga aja ya gitu oke kita lanjut buat tempat eh bentar mana tadi si Jack kok masih di dalam dan oke kita akan lanjut eh kok gelap kenapa nih Oh udah malem cuy tuh gue jadi admin cuman buat nge-clearchat gitu oke jadi kita lanjut ke kanpol dan kanpolnya disini ini gua kurang tahu sih ini bawaan dari gm atau kalau udah mampingan ya ya mungkin kalau bisa dibilang ya ada mampingan-mampingan dikit lah di ini di luarnya ya kita cek di interiornya enter dan untuk interiornya sendiri ini oke masih bawaan cuman disini kok ada pagar gitu kenapa ada pagar disini mungkin ini variasi sedikit ya paling dan disini lumayan sih untuk bawaannya sendiri sih oh disini apa kode-kode oh iya kan gua admin jadi ada kode objek kociknya cuy udah lama nggak jadi admin ya pengen jadi admin lagi cuaks ya oke kita lanjut ke tempat selanjutnya waduh ada geledek gini ngeri gila malem-malem hujan ditemenin sama Sultan anjay eh bukan Sultan evo sore salah ya teman-teman oke kita lanjut ke bagian sampingnya disini oh ini masih bawaan gm nya ya karena gua udah hafal tentang gerbang ini ya gerbang yang bisa dibuka dan oke kita ke tempat tadi yang kelewatan tempat ini tempat government coy nah disini dan ini gua nggak bisa akses masuk ya karena bukan fraksinya ya dan ini ngeframe banget cuy disitu cuy atau mungkin karena kebanyakan ini ya mobil mobilnya yang ada di tempat ini ya jadi ada ngeframe disini ada tulisannya sun address government service dan disini gua bingung cara masuknya cuy jadi lanjut aja kita ke tempat selanjutnya aja ya karena disini tempat masuknya muter-muter tuh lihat tuh apa tuh tulisannya tuh kelihatan oh itu bukanya cuy kerjanya mungkin oke oke kita lanjut ke tempat bentar luas ini aja jalan-jalan aja kita sambil kalau ada yang lihat gitu oke untuk sponnya tadi di stasiun situ cuy oh dan ada ini cuy the sweeper disini cuman ini berantakan ya oh ada kerja sweepernya disini nah tapi berantakan gitu entah kenapa bisa berantakan gitu ya oke dan kita udah sampai di RS di rumah sakit dan waduh disini ada taman ya dan untuk namanya sendiri ini kurang tahu ini kayaknya mapingan ya mapingannya keren cuy ada map ada taman gitu kan jadi bikin hidup gitu dan untuk wah gila tamannya tuh sambil kuah kok suatannya udah diganti sama si Jack nggak dari tadi anjir gledek-gledek mulu dan tamannya ini ya semuanya di jadi taman ya di situ ya keren sih dan untuk rumah sakitnya sendiri ada mapingan sedikit-sedikit ya cuman pagar atau ya sebagainya taman-taman bunga-bunga kita kita masuk ke dalam rumah sakitnya dan ya banyak-banyak banyak kode-kode objek ya disini ya ya karena gue admin oke lanjut jadi untuk di RS nya sini simple ya lurus ya memanjang dan kalau kalian masuk ruangan-ruangan itu mungkin lebih luas ya kesannya ya jadi ya oke lumayan untuk buat rp-an ini rumah sakit interiornya kalau bisa lebih dibuat luas lagi ya biar ya biar luas aja gitu kalau disini kan pandengannya kayak ya ke depan doang gitu loh itu saran aja sih oke gua off-duty dulu biar ini aku nggak bisa hilang ya cara hilangnya gimana oh cara hilangnya jadi warga cuy gue lupa emang udah nggak pernah jadi admin gini oke kita lanjut enter luar dan wah gila dari sini pemandangannya keren cuy tamannya cuy gua clear chat dulu nah gila ya dan buat kalian yang mau pengen beli baju gua tuh tuh anti sosial-sosial klub kalian bisa cek langsung di deskripsi ya pasti nggak ada cuy oke kita lanjut menggunakan sultan dan si cek mana oh mungkin dia FC mungkin ya kita tinggal aja ya biarin dia disitu aja sama mayat oke kita lanjut ke tempat berikutnya oke dan disini ada dealer dan dealer ini punya orang cuy jadi kalian bisa disini bisa kerja sebagai dealer mobil jadi ya kayak gini kalian bisa beli-beli mobil abis itu jual-jual mobil gitu jadi mantep cuy oke kita lanjut ke tempat selanjutnya mungkin gue besok akan beli ini ya beli skyline anjay oke lanjut oke cuy dan disini ternyata ada kota baru ya kota-kota apa ya bisa dibilang kota hmm ya kayak perumahan gitu lah kalau bisa dibilang kota terbengkala ya mungkin kalau udah hidup jadi kota istimewa anjay dan wah kita udah sampai di tempatnya dimana tempat ini adalah perumahan-perumahan mewah dan juga perumahan-perumahan sederhana ya tuh di samping-samping dan kalian bisa tinggal disini dan untuk mapingan sendiri mapingan ini sendiri ini lumayan berat ya cuy dan buat HP kalian yang kentang siap-siap ayah meledak dan oke waduh gelempang cuy buset waduh bisa gitu ya bikin ngedrift malah gelempang oke kita lanjut keliling-keliling dulu buset gua di map jalan di atas air cuy mapingan ini luas bet ya aku baru lihat soalnya cuy gila sih tuh sampai gak kerender mapingannya dan untuk waktu ini kalau tinggal disini betah sih eh bentar bentar disitu belum lewat tadi nah sini terus eh cobaan cuy buset ada parkiran lv ditaruh sini wah gila ini mantep banget sih kalau kalian tinggal disini sih ini parkiran buat kalian naruh-naruh mobil motor kalian disitu ya kalau kalian parkirin depan rumah kan nggak ada itu terasnya tuh gak ada garasinya taruhan ya parkiran situ keren sih oke lanjut oke kita udah sampai di bank karena tadi kelewatan jadi ya oke kita akan review banknya untuk dalemannya kayak gimana jadi langsung aja kita masuk let's go enter oke kita udah masuk ke banknya dan oke kita lihat mapingannya dan oke ini mapingan mapingan yang biasa bisa dipakai orang ya dan untuk mapingan ini kompatibel banget atau bisa dibilang ya ya keren 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 banget gitu loh ini dulu-dulu nih paling keren sih menurutku sih mapingan ini sih ya kalau ada yang baru ya silahkan aja gitu diperbarui ya dan oke mantep untuk untuk mapingan banknya ini dan buat kalian yang pengen main di cimenggis roleplay atau pemain-pemain lama dari cimenggis gaming roleplay kalian bisa main lagi disini ya seru-seruan bareng gua juga disini ada jadi oke kita lanjut ke tempat selanjutnya dan doain aja cuy semoga cimenggis roleplay ini bisa bangkit lagi seperti dulu ya karena dulu kan masa-masanya were oke lanjut kita ke tempat selanjutnya dan disini kita melewati jobbus ya jadi jobbus ada disitu dan itu buat tempat ngantrinya jadi oke mantep dan kebetulan dan juga disini ada tempat buat kalian ngambil isuransi itu ada disini cuy nah disini ini tempat buat ngambil isuransi mobil kalian meredak mobil kalian kebakaran mobil kalian nyemplunggot jadi kalian ngambil disitu cuy oke lanjut kita ke tempat selanjutnya ya dan yang kelewatan juga jadi disini tuh nggak ada mekanik center tuh nggak ada cuy mungkin kalau ditambah lebih mantep ya jadi disini ada sistem workshop juga buat kalian yang pengen ya menjadi mekanik atau gimana gitu dan ini untuk tempat terakhir ya karena udah semuanya udah gua review mungkin kalau ada yang kelewatan ya bisa next lagi di konten selanjutnya oke kita turun dan untuk workshop ini kalau kalian dapat ini keren sih cuy karena luas banget untuk WS yang ini ya oke jadi untuk review cimenggis gaming roleplay mungkin segini dulu dan buat next episode gua akan review lagi tentunya kalau ada update-update baru ya cuy disini jadi buat kalian yang pengen join ke discordnya link ada di deskripsi dan oke terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian apabila ada server yang bagus-bagus lagi silahkan kalian join discord gua juga dan oke sampai disini dulu ya cuy dan oke goodbye teman-teman dan waduh udah ngantuk banget cuy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax